Misteri tewasnya wanita pemandu Karauke, Alip Surani alias Ratna, 31 tahun di Kamarkos, kawasan Kelurahan Bojong Salaman, kejamatan Semarang Barat, kota Semarang, akhirnya terungkap. Pihak kepolisian telah meringkus pelaku yang berjumlah dua orang. Mereka membunuh Ratna di latar belakang imotif ingin menguasai harta benda milik korban. Dua pelaku pada aksi pembunuhan yang terjadi pada Jumat 7 Mei 2021 lalu yakni Dava Diyawul Hakkurniawan, 23 tahun, dan Ibnu Setiawan, 19 tahun. Polisi berhasil menangkap keduanya di sebuah indekos Jalan Cikrapiak RT2 RW7 Kelurahan Telokosari Kulon, kejamatan Pedurungan, kota Semarang, pada selasa 11 Mei 2021. Penangkapan keduanya berbekal rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua tersangka datang bersama kekos korban. Berdasarkan pengakuan pelaku, Kapolres Tabes Semarang, Komespol Irwan Anwar menjelaskan kedua tersangka mengaku melakukan pembunuhan karena ingin menguasai barang milik korban. Irwan kemudian menjelaskan kronologi kejadian korban berawal dari Dava berkenalan dengan Ratna di media sosial dan berlanjut pertemuan kekosan korban. Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, tersangka Dava langsung mencekik leher korban hingga meninggal dunia. Sebelum meninggalkan lokasi, tersangka mengambil ponsel, uang, dan dompet milik korban. Tersangka juga berupaya menghilangkan jejak dengan cara menaruh puntung rokok di tempat tidur agar kamar kos itu terbakar. Irwan juga mengungkapkan dalam kasus ini peran tersangka Ibnu, yaitu menjual ponsel yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan tersangka Dava. Setelah melakukan aksi tersebut, kedua tersangka melarikan diri keluar kota. Dalam penangkapan kedua tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti diantaranya dua HP milik tersangka, uang tunai hasil penjualan ponsel milik korban, dua pakaian yang dipakai tersangka Dava, pakaian korban saat kejadian, dan puluhan butir pil koplo. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!